Aktor utama dibalik tragedi kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober 2022 lalu hingga saat ini masih belum terungkap. Meskipun saat ini polisi telah menetapkan 6 orang tersangka terkait tragedi kanjuruhan yang menewaskan 132 orang tersebut. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan TGIPF, ke-6 tersangka itu merupakan aktor di lapangan. Di antaranya adalah panitia penyelenggara hingga aparat kepolisian. Sementara itu tim gabungan aremania atau TGA dan kontras menilai tragedi kanjuruhan dilakukan secara sistematis dan struktural. TGA telah menghimpun keterangan dari korban, keluarga korban, panitia pelaksana, petugas keamanan, manajemen arema FC, ahli kesehatan dan sebagainya. Andi Irvan, Sekjen Federasi Kontras menegaskan tragedi kanjuruhan bukan kerusuhan, tetapi aksi kekerasan berlebihan yang sengaja dilakukan oleh polisi dan TNI secara terstruktur dan sistematis. Dalam video viral yang beredar, ada perwira polisi yang memberi komando untuk menembakkan gas air mata ke arah tribun. TGA menganggap tindakan aparat keamanan dalam tragedi kanjuruhan menunjukkan keserangan yang meluas dan sistematik oleh aparat keamanan terhadap warga sipil. Andi Irvan turut menyinggung soal adanya peran Komnas HAM yang diharapkan lebih intensif. Pihak aremania saat ini juga diketahui menggugat dan menyerahkan penanganan kasus kepada kepolisian. Joko, seorang aremania menegaskan perjuangan supporter arema FC itu tidak berakhir setelah penetapan enam tersangka. Menurutnya penetapan tersangka ini merupakan titik awal pengusutan tragedi kanjuruhan secara menyeluruh. Seperti diketahui, enam tersangka yang ditetapkan itu adalah tiga orang sipil dan tiga orang anggota Polri. Mereka adalah Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukipa, Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana, SS selaku Security Officer. Selanjutnya Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, H selaku anggota Brimopolda Jawa Timur, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi.